So, hai semua So, ini wedding makeup Untuk church punya yang saya buat tadi Jangan lupa kamu tengok dekat youtube channel Jangan lupa subscribe, like, dan juga share Terima kasih karena menonton Thank you Hai So, bertemu lagi kita Di video makeup So, hari ini kita punya tema Yalah wedding di church So, since saya punya rambut pendek Saya punya rambut tidak berapa kena heduk And then, ini baju Pengantin, oke, dan ada Anting-anting sikit accessory macam Pengantin lah, pengantin untuk di gereja Tapi di kacini, kalau boleh Jangan terlalu terdedah lah Tapi saya ada ini saja, jadi saya pakai ini saja So, first of all, kita kena pakai Step skincare, oke Tapi saya hari ini tidak pakai step dia Sebab Saya sudah pakai awal So, first, saya akan pakai dulu Ini oil Ini oil untuk dia kasih Kita punya kulit lembab Oke, dia memang untuk Makeup Eliza punya Nah, ini khas untuk makeup punya Ini serum memang khas untuk makeup So, dia kasih lebih smooth Kita punya kulit lah Dia memang khas So, ini kita sangat-sangat bagus Dia memang untuk makeup Oke, dia makeup Eliza So, dia memang khas lah Jadi, dia bukan berminyak Tapi dia memang khas untuk makeup So, kita kena lembabkan kulit kita Oke, kita dab-dab seluruh muka kita Lepas itu, kamu beli pakai lah Apa-apa step yang kamu perlu Dan sekarang saya akan pakai Moisturizer Eh, bukan Ini makeup primer So, kita kena pakai primer Sebab muka setahan kita punya makeup Kita kan mau pergi Wedding So, biasanya Kalau wedding makeup nih Dorang biasanya Kalau di gereja dorang simple Lepas itu dorang akan touch up Kasih terang dia Tapi semasa proses touch up tuh Tidak pakai foundation sudah Oke, tinggal dia Tukar eyeshadow, blush, dan gincus sahaja So, kita pakai Sampai dia masuk ke kulit kita Kita kasih biar dia Seketika untuk dia meresap Oke So, kita kena Tinggalkan dia seketika Sampai dia meresap dekat kulit Baru kita akan Step-step seterusnya Jadi, kita biarkan dia lembab And then, biarkan dia meresap Oke So, next kita akan pakai Korekter Selepas primer semua Apa semua kan Kita kena pakai korekter Untuk kasih korek Dimana-mana yang bahagian Ada macam Dark circle tuh Dark circle Dark spot Kita kena Letak sikit Untuk supaya dia tidak nampak lah Supaya kita punya kulit Macam orang bilang Putih And then Smooth Very smooth And then Tidak ada parut langsung Gitu Supaya kita punya kulit Lebih nampak smooth lah So, kita dab-dab sikit saja Pastikan tidak terlalu tebal Janganlah over sangat Walaupun Kita kena dab-dab Sikit-sikit saja Untuk cover saja So, kita kena ambil Pastikan yang kecil-kecil lah Jangan over Yang penting dia ter-cover Oke, bahagian sini Kita ambil sikit Dan kita tarik dia Kita tarik bahagian sini saja Oke Ambil sikit-sikit saja Atau tebal Nah, kita ambil Oke So, dia sudah ter-cover Kan kita punya dark circle tuh Saya ada dark circle sikit kan Nah, kamu nampak tuh So, dia kena Dia berbeza So, disini Ada Kamu nampak Disini Macam dia tidak ada Jadi kita ambil Kita tarik saja begitu Ambil sikit sudah cukup Kadang-kadang ada orang yang over Kadang-kadang lah Sebenarnya sikit pun oke Sudah Boleh sudah itu Nah So, dia sudah macam Tidak ada dark circle kan Nah, kalau ada parut-parut Kita letaklah sikit Jangan tebal Oke So, kita boleh nampak Sudah dia punya Nah, dia begini Dia sangat smooth And then Macam tidak ada Dark circle semua kan And then seterusnya Kita akan pakai Foundation Tapi depends pada orang Kadang-kadang ada orang Yang buat bahagian mata dulu Bahagian kening Bahagian mata Dia sebenarnya untuk Mengelakkan dia punya Anubah Macam Untuk lebih senang Mengelakkan itu foundation Terkacau kan Ada orang akan buat macam itu Tapi kalau Saya Saya It's okay Saya just Boo Saya satu kali So, hari ini kita pakai foundation So, saya ada ini Foundation palette So, kalau biasanya Saya kasih makeup orang Atau apa-apa saja Saya akan pakai dua Code foundation macam ini So, dua code ini Saya akan kasih mix dia Untuk dapatkan Tone kulit kita Tone kulit customer kita Jadi, saya akan Letak sikit putih ini Ini yang putih Oke So, kena kasih mix dia Oke Saya ambil ke putih dulu Oke Ini code putih Dia tidak sesuai dengan kulit saya Jadi, saya akan Tambah sikit code warna gelap Oke Untuk dia kasih sekata Dan Ngam-ngam kita punya Customer punya kulit Oke So, tidak terlampau Membazirlah Beli foundation banyak-banyak Biasanya orang akan Takkan juga kamu mau Beli foundation banyak-banyakan Untuk Customer yang Berbeza-beza Kalau kita jadi mau akan Kita punya customer itu Sangat-sangat berbeza-beza Dia punya skin tone pun Tidak semua sama Nah, ini sudah Boleh sudah masuk dekat kulit saya Jadi, kita pandai-pandai atur Dia punya skin Oke Kita pandai-pandai tengok Skin orang itu macam mana Baru kita akan Mixkan dua code foundation tadi Yang saya cakap Gelap dan putih Untuk dapatkan code customer kamu Kalau kamu muak lah Kalau kamu bukan muak Misalnya, kamu ambil saja yang Code kamu Kalau kamu pergi shopping kan Kamu ambil code kamu saja Kalau kamu bilang code 2 Code 2 lah kamu ambil Lepas itu kita blend-blend Oke, blend seluruh muka kita Nah, dia sudah masuk dekat kulit saya Jadi, kita pandai-pandai Kasih ikut dia punya tone Kita kasih mix to foundation Untuk dapatkan tone kulit kita Oke So, saya akan blend dulu Semua muka saya Dan saya akan sambung lagi ya Oke guys Setelah kita sudah blend Kita punya foundation Rata serata-ratanya Dan dia Apa ini Dia satu color Dengan kita punya kulit Oke Jangan terlalu putih Dan jangan terlalu gelap Pastikan dia ngam-ngam Supaya tidaklah pelikan Kamu punya Oh, widing kan Widing kan Tuh Jadi, sekarang kita akan pakai Concealer bahagian sini Oke So, bahagian sini Kita letak concealer Oke Jangan terlalu putih lah Ngam-ngam begitu So, ini Kita letak concealer sikit Dekat sini Dekat hidung Oke Dekat sini Nah, ini biasa sejalah Kita selalu pun buat Oke, kita letak bahagian sini Oke Dan letak sikit bahagian dagu Oke, sini Oke, kita sudah pakai macam ini So, kita akan blend dia Oke, macam biasalah blend Oke, happy-happy Blend sikit Oke So, dia akan lebih nampak Coverage Dan dia lebih terbentuk lah Kita punya Muka gitu Kita depth Oke, kita depth-depth Pastikan kamu Macam biasa Saya cakap Kalau kamu selalu tengok Saya punya video kan Saya akan Suruh kamu pergi naik atas begini Nah, dia kasih Besar Bukan di bahagian bawah mata Sejak kita perlu letak tuh Kita kena besarkan dia Pilih mana-mana Nah, macam nih So, kamu akan nampak Beza dia tuh So, dia akan begini So, dia beginilah Nah, gitu So, kita blend lagi dekat sini Oke So, pastikan kamu pergi Cik kamu Cik Cik katu Jangan pergi bawah lah Kamu pergi atas sejak Macam begini Oke So, begitulah Senang kan Nah So, kalau kamu boleh nampak Nah, kayak di hidung Kamu just depth-depth Oke So Pastikan kamu depth Sedep-depthnya Sampai dia rata Oke Bahagian sini lagi Nah, dekat sini Kamu kena jalan dia begini saja Oke Jangan over sampai dekat sini So, tidak sudah nampak tuh Bentuk dia tuh Kalau kamu kasih over Kenapa kita mau pakai tuna Nah, dia sudah macam Kalau kamu beli Dapat nampak pembayang dia kan Kenapa kita buat begitu kan Dia macam begini Haa Dia begini Sini And then sini Sini Tempat yang kita mau kasih highlight dia Haa Tempat-tempat inilah yang kita selalu kasih highlight kan Haa Dia apa yang cuman ya Kau Cing-cing-cing Haa So, kita sudah buat macam ini Kita akan buat contouring Seterusnya kita akan buat contouring Sebab ini kita Wedding church ini kan Kalau wedding church Biasanya kamu macam Kalau kamu perasan lah Wedding church kan Dia Pagi Church Ataupun petang lah Pagi Church Petang Atau petang Haa Dia biasa begitulah Pagi atau petang Sebab Kemalam kan Depends Kamu punya event lah Kalau dekat hotel Kalau event kamu dekat hotel Biasanya pagi kan Kamu punya dekat Apa Tapi kalau di kampung-kampung Macam kami Haa Kami kan di kampung Jadi Jam Jam 1 Atau jam 2 Itu kan Biasanya kami akan Di church And then Lepas itu Selepas di church Terus balik pergi rumah Begitulah Kalau kami punya Sebab kami kan Haus-haus Begitu dong So petang itu Kamu kena Pastikan Make up itu Memang Tahan lama Sebab kenapa Sebab Ini wedding church Punya make up And then Wedding dekat malam punya Bahagian reception itu Dia berbeza sebenarnya Kalau lah Kamu ada Duit lebih kan Dia memang Selalunya 2 kali make up Wedding Dan juga reception Dia berbeza tuh Sebab kenapa Sebab malamnya Lain punya make up lagi Kalau siang lain lagi Nah Waktu di church tuh Kamu mau Too natural Macam cantik Begitu And then dekat malam tuh Kamu akan ubah Biasanya Kamu punya muak Akan ubah Bahagian mata Dan juga Lipstick Dan juga Dia punya Blusher Dia biasanya Ubah bahagian sana Seja So Tidak ambil masa Banyak So Pastikan Pastikan Best make up Kamu yang Masa kamu punya D Punya itu Ataupun Church punya Pastikan kuat Betul-betul yang Tidak akan rosak Walau badai Apa Cingera Walaupun ada Badai Badai melanda Pun tidak akan Rosak Pastikan Tahan lama Betul-betul Kamu punya Bestu yang Tarik Ses Moko So Begitulah Pastikan Dia yang Betul-betul Tahan Dia makan Kita punya kulit Tidak terbuka Sampai Tengah malam Jangan cakep Logop-logop Selagi kan Mesti sampai Malam punya lah So Kita akan Buat contouring Kita So Ini contouring Kita kena Buat contouring Tanam Untuk memastikan Kita punya Blusher Kita punya Contour Kita punya shading Tahan Tidak ter Terbuka Langsung Tapi Walaubagaimanapun Kita Pastikan Dia natural Jangan Over Sebab Ini kan D Kamu Faham-faham lah Kalau D Makeup kan Kena juga Natural Kita bahagian Hidung lagi Kita kasih Mancung Hidung kita Walaupun Kita punya Wedding Setahun Setahun Sekali Anniversary Walaupun Kamu banyak Kali-kawin Tapi Mesti Mau cantik Cuka So Kita sudah Buat Bacam Ini Kita Buat contouring Jadi Kita kena Blend Dia So Kalau blend Itu Macam Biasalah Setiap Kali Video Saya Cakap Mesti Saya Cakap Bahagian Contouring Itu Macam Mana Kalau Kita Pakai Macam Begini Kita Kena Pastikan Dia Kita Tarik Pigi Bawa Kita Tarik Atas Jangan Tarik Bawa Sebab Dia Tidak Cantik Dia Memang Akan Jadi Tidak Bentuk Kalau Begitu Tarik Pegi Atas And Nampak Tuh bisa saya skip-skipkan tapi kita tidak Pak kita kasih tunjuk kamu supaya mana tahu ada yang bercita-cita mau jadi mua atau yang mungkin memang suka make up sendiri sekitar ajar satu persatu jangan risau free juga yang penting kamu tinggalkan habislah kalau lah kamu sudilah soh Mari kita letak dekat sini macam biasalah soh pastikan kamu garis lurus dia tadi seter apa batur over sini soh kita ambil lagi beautyblender tadi dan kita buat lagi dep-dep lagi macam biasa lebar soh kalau kamu beli nampak sudah kita punya muka terbentuk tuh jangan overlah jangan tebal dia macam terang pulakan dalam kamera kita tapi tidak sebenarnya kadang-kadang kamera nih air so bahagian sini sudah nah contouring kita sudah macam Oh dia macam ada bentuk sudah kan contouring kita wah muka kita ada bentuk sudah sebahagian atas nih kita just blend saja Oke so saya kena extra keful sebab saya punya rambut nanti masih rosak sudahlah pindik rambut Hai haa istri kreful sikit lebih berhati-hati saya kena buat nih sebab kamu tahulah saya punya rambut nih pendek susah mau atur haa so bila kita sudah buat macam ini nah dia sudah macam kecil sejam muka kita kan haa so kita akan dep lagi balik macam biasalah kita secakap tuh tuh begini begini sejak tuh tidak juga susah haa so dia sudah terbentuklah sikit hmm Hai aku yu nacing so selepas itu kita akan ambillah kita akan kontur bahagian hidung kita kalau kamu beli nampak sangat smooth kan foundation apa semua semua sangat smooth banyakan memblend sejak so kita akan buat bahagian hidung nih macam biasalah saya selalu cakapkan garis lurus nah ikut sejak bentuk eh jangan ikut bentuk hidung garis lurus pastikan kamu lurus-lurus haa kamu garis lurus haa nampak kamu garis lurus lepas itu kamu tarik pergi bawah untuk kasih dia natural haa nampak haa so dia akan個人 natural begini sejak so kita akan buat disebelah lagi sama juga kamu garis lurus oke hai 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 so tarik dia lurus macam biasa penerangan yang sama so dia akan jadi mancung Nampak mancung kan So kamu buat dia So dia kan beginilah Natural Kalau kamu beli nampak So selepas itu kita sudah siap bahagian contouring Kita letak blusher tanam sikit Supaya dia tahan kita punya blusher Ini sangat-sangat penting Blusher ini kan dia cepat Dia mudah hilang Jadi kita pastikan kita pakai blusher tanam macam ini Supaya dia tidak hilang Walaupun dari pagi ke malam Dari malam ke pagi So kita kena pakai blusher tanam Blusher ini cepat hilang Kalau kamu pakai biasa punya blusher Kecuali lah kalau blusher mahal Oke juga Kalau yang biasa-biasa memang cepat hilang Mengikut pengalaman saya So kita Dep-dep blusher tanam So kita dep lagi dekat sini Oke begini Jangan tebal juga Just natural Kita kasih natural dia Tapi mesti ada Kalau tidak dia cepat hilang Nah kita letak blusher tanam ini Oke nampak itu macam blusher Minta tolong papa dulu Mama ada kerja nih So kamu dep-dep Oke so dia jadi macam begini Lepas itu kamu kena buat apa? Kita akan buat kening dulu So kita sudah Blusher blushnya nih Sikit-sikit Oke So dia akan jadi sangat-sangatlah cantik Tidaklah cantik Bukan aku yang cantik Amikap dia yang cantik saja So lepas itu Kita akan buat kening pula Oke So next Kita akan buat bahagian kening Saya buat bahagian sini saja dulu Lepas itu nanti saya akan buat sendiri ini Supaya pendek itu masa kita ambil kan Oke Jadi kita kena first Kita kena Pastikan Kamu kasih kemas dulu Kamu punya kening Oke Supaya dia senang mau lukis Kalau kamu cukur kening lagi cantik Tapi saya tidak cukur nih Jadi It's okay Kita boleh juga lukis So ambil dari belakang nih dulu Oke Ambil dari belakang Kamu bentukkan kening kamu Depends kamu lah Kamu mau bentuk macam mana Kamu kayak Kalau saya ini kan ini Untuk saya punya teknik untuk Wedding church Dia sangat simple lah More to natural Sangat Eh More to natural Oke So kita ambil nih Kita lukis Sampai dia Cantik Kita fill in Oke Kita lukis Dari belakang dulu Nah Jangan bergegar lah Kalau kamu lukis kening nih Lepas itu kita buat nih Oke So kamu beli nampak juga kan So Saya mau kasih Bukan tebal Kasih panjang sikit So kening nih Saya kasih panjang sikit Supaya dia macam Nampak Wah gitu So kita blend Fill in sikit Lepas itu Lepas itu Dekat bahagian depan nih pula Jangan terlampau Kita ambil sikit-sikit Seja So kita brush dia So begini kan Kamu nampak kah Bagus lagi kalau kita zoom kan Kamu nampak lah itu bahagian kening dulu Wah Lepas itu kita sudah bahagian lukis Macam begini kan Baru kita terus konsil Oke Kita boleh juga lah Letak powder dulu Baru kamu konsil pun boleh Tidak masalah Dari kita sejak itu Kamu mana selesa Kamu ikut kamu selesa Jangan terlampau ikut Pandangan dan Pandangan orang Gitu So begini So sekarang kita akan Konsil bahagian sini Oke Kita akan konsil dia Supaya lebih nempak kemas Oke So kalau saya konsil Saya ambil dari sini Di depan Konsil ini jangan bergegar Oke So begini Konsil kita kasih kemas dia Oke Oke So dia nampak lagi kemas lah Kalau kita konsil Dia Sangat kemas Sangat cantik Oke So Kita konsil kening Oke So kening kita begini Ya gitu Begitu So Get it up So begini Kening kita Lepas itu Kita ambil nih Beauty blender nih Beauty blender nih Kita dip sikit Kita punya Konsil tadi Supaya tidak nampak lah Supaya Adakah putih Begitu kan Tidak So kita kena blend dia Kasih hilang dia Dari radar So Sudah dia begini Kening kita sudah begitu Ambil balik powder Jangan juga ya Kita ambil balik powder Ambil powder yang gelap Bahagian gelap nih Dan kita akan lukis balik Tapi hati-hatilah Kita fill in dia Untuk kasih tahan dia Dan kasih kemas lagi Nah tuh Oke Oke So kalau kamu Lepas konsil Kamu letak balik pun Oke Tidak masalah Pas tuh Ambil yang bahagian nih Dia cerah sikit Bahagian depan nih Kita kasih konsil dia juga Kita kasih letak pada juga Pas tuh Kita ambil brush Oke Nampak cantik Oke 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 Dan kita dab-dab sikit Supaya dia Lebih nampak natural Oke Mama Bukan deh Oke So begitu Kening kita Oke So kita akan Move to Sebelah lagi Oke So kita sudah Siap bahagian Kening Oke Dan ambil lagi Witty blender nih Untuk yang terakhir Oke Kita blend balik Macam kasih smooth Kita punya foundation Balik tadi Dia kasih Masuk dalam Lagi balik Kalau saya lah Kita dab balik Ini style orang Berbeza-beza Saya akan dab dulu Oke Lepas kita sudah dab Kita ambillah powder Oke Loose powder Oke Loose powder Kita ambil Kita kasih Kasih Di bahagian bawahan mata nih Oke Disini Kamu letak semualah Oke Kamu tau nih Lose powder Dia sebenarnya Untuk kontrol minyak Supaya dia tidak Bercapuk Oke Dia untuk Kontrol pelu Kontrol minyak Dia ada yang Entah Dia punya ingredient Memang begitu kali Dia untuk Kontrol minyak Kontrol pelu Semua So pastikan Kamu letak semualah Seluruh muka kamu Terutama kalau Long punya Makeup Makeup yang ambil Masa lama Untuk Apa Untuk Untuk event yang lama Macam ini Wedding kan Wedding ini kan Event yang sangat lama Sebenarnya So kita kena Make sure Kamu letak Plus powder Untuk kontrol minyak Dekat muka kita Untuk kontrol pelu Semua tuh Kamu kena pakai Oke So kamu sudah pakai Powder macam ini Oke Ambil ini bagian besar nih Kalau saya suka Ambil besar nih Letak bahagian leher juga Supaya Itu leher kamu pun Smooth Sejak kan Luz powder ini Dia untuk kasih smooth Kita punya Apa juga Makeup Kasih Kontrol minyak Jadi kena Kasih lah Bahagian leher semua Supaya dia Cantik Smooth Sejak kondok kulit Ha Nampak So Kita pelan-pelan Blend So Ambil bahagian leher Eh Muka Bahagian muka pun Kena blend Supaya smooth Kita punya make up Bahagian kening pun oke Sebab nanti kita akan Atur balik kening kita tuh Walaupun kita sudah siap Bahagian kening Tapi kita kena Tambah lagi Sikit Untuk dia lebih Kemas lagi Walaupun sudah cantik Tapi kena tambah juga So Kita sudah siap bahagian nih Ha Luz powder Jadi kita punya make up Dia macam Sangat smooth And then Begitu Tidak melukat apa-apa And then Tiada sebarang kecacatan Ha Begitulah Kan kawinkan Nah So Begitu kita punya best Supaya Make up kita cantik Tahan lama Semua Oke Lepas itu Kita sudah buat Macam nih kan Nah Ini semua orang pun buat juga Saya tidak tahu lah Kalau saya sedang buat Tapi saya rasa Semua mua-muapun Akan buat juga Selepas dorang Set macam ini semua Dorang akan ambil Setting spray Ha Mereka akan ambil Setting spray Ha Set semua Ha Selepas kamu sudah Buat macam ini kan Sebelum kamu buat Eyeshadow semua tuh Kamu set dia Tapi jangan sentuh Biarkan dia kering Ha Spray Spray Untuk Cengkam itu kita punya Make up Ha Cengkam Make up-make up Kita tadi Cengkam itu Foundation Jadi kita kasih spray dia Tunggu dia kering Oke Nanti aku Sambalik Selepas dia sudah kering Untuk buat Part Eyeshadow Oke Hai So ini kita punya Proses Untuk wedding Church Jadi kamu jangan lupa Tengok dekat youtube Nanti saya akan upload Malam nih Oke Ini proses dia Saya sedang tunggu Kering Saya punya setting spray Jadi kalau kamu mau Tengok dia punya Proses Kamu boleh tengok Dekat youtube channel Nanti Oke Nanti saya akan upload Jangan lupa Tengok Thank you Kalau yang sudah Subscribe Saya punya youtube channel Oke Ini kita punya Proses Oke kak So ini baru Baru best Belum eyeshadow Belum siap lagi Baru separuh Oke Tunggu Nanti saya akan upload Dekat youtube channel Jangan lupa Subscribe So Setelah itu Ceng So Saya terlupa Lupa pakai Saya punya Vail Ringgai-ringgai Kau tahu Kalau kami panggil ini Ringgai-ringgai Jadi kita panggil Ringgai-ringgai Saya mau pakai Ringgai-ringgai Saya dulu So Kita akan buat Eyeshadow Kita Cincay-cincay Seja Pakai ringgai-ringgai Sikit Supaya nampak Macam betul-betul Pengantin Walaupun Walaupun Sudah beranak Masih boleh jadi Pengantin So Kita akan Next Kita buat Eh Mau terjatuh Ringgai-ringgai Saya macam mana itu Oke Hantam Hantam Ceng So Seterusnya Kita akan buat Kita punya Eyeshadow Oke So hari ini Saya pakai Eyeshadow Daripada Huda Beauty Yang ini Sebab ini Dia mau To natural Dia sangat Sesuai untuk Wedding church Oke Mengikut tema Masing-masing So kita Tidak ada tema Kita Hantam lah Hari ini Kita akan Buat tema Apa Kalau Biru I mean Biru Yang Kita punya Tema Kawin Biru Yang Nih Oke Tapi kita Tidak Akan Buat Makeup Biru Mustahil Sebab Kita Wedding Church So Saya akan Letak Dulu Eyeshadow Lose powder Dekat sini Oke Saya letak Supaya Tidak Jatuh So Saya akan Letak Sikit So Lepas itu Marilah Kita sama-sama Membuat Eyeshadow So Kita ambil Color Yang First Macam Biasa Kita akan Start Daripada Color Yang Paling Cerah Oke Saya ambil Ini Ini Macam Tidak Color Tapi Kita Akan Ambil Itu Juga Oke Ambil Color Dan Kita blend Macam Dia Base Kita Punya Mata Oke Kita Ambil Blend Ambil Blend Lagi Dia macam Warna Tanah Dia Tiada Nampak Pun Kalau Kamu Beli Nampakan Dia Bukan Nampak Kita Kena Buat Begitulah Supaya Nampak Natural Wedding Church Ini Bukan Kita Perlu Kasih Oval Kita Kasih Natural Dia Tapi Apa Yang Penting Kamu Kena Blend Blend Dia Seluruh Kelopak Mata Make sure Dia Tidak Natural Studio Nampak So Make sure Kamu Blend Dia Sampai Natural Dan Tidak Apa Macam Tiada Kan Nah Gitu Kita Mau Kasih Dia Lepas Itu Kita Akan Ambil Satu Color Yang Lebih Cerah Tadi Kita Macam Ini Kan Ini Kita Ambil Macam Tiada Kan Kalau Kamu Beli Tinggu Pun Macam Tiada Kan Saya Akan Ambil Color Yang Ini Ini Kalau Yang Ini Dia Ada Color Sikit So Make sure Ambil Sikit Sikit Blend Dia Macam Kalau Kamu Beli Nampak Dia Ada Color Tapi Tidak Nampak Sangat Itu Kita Punya Point Untuk Wedding Charge Kita Kena Natural Tapi Masih Nampak Kita Punya Muka Berubah Lepas Itu Kita Sudah Buat Color Yang Macam Ini Natural Kita Ambil Color Yang Ini Kita Ambil Kalau Yang Ini Ambil Sikit Betul Jangan Sampai Over Kita Blend Seluruh Yang Dikat Bahagian Sini Kamu Beli Nampak Kamu Ketuk Ketuk Itu Azimat Kalau Pakai Eyeshadow Kena Ketuk Ketuk Supaya Azim C C Cuma Itu Perlulah Supaya Dia Tidak Berkumpal Kalau Yang Terang Keso Kita Sudah Buat Macam Ini Kita Buat Lagi Di Sebelah Oke Oke Make sure Blend Sampai Dia Rata Tidak Bergaris Lepas Itu Kita Kena Ambical Yang Lebih Terang Lagi Ambical Lagi Dia Lebih Terang So Dia Macam Lebih Gelap Gelap Sikit Oke So Blend Dekat Sini Nampakkan So Blend Ini Kalau Saya Punyalah Wedding Church Ini Kasih Normal Seja Macam Natural Tapi Tidak Sangat Natural Sebab Best Dia Perlu Betul Betul Oke Dan Ambil Lagi Color Sebelah Biar 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 Betul Itu pun Bising So Kamu sudah Ambil Color Oke Oke So Ambil Sampai Blend So Ambil Color Yang Lebih Gelap Lagi Oke Saya Ambil Color Yang Nilah Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Sudah Macam So Saya Ambil Color Lagi Yang Lebih Gelap Oke Eh Mana Saya Punya Shadow So Saya Pakai Yang Color Ini Saya Ambil Color Yang Ini Yang Ini Oke Dan Kita Ambil Kita Blend Lagi Di Sini Oke Jangan Tambah Terlampau Banyak Color Oke So Dia punya Color Dia Macam Berurutan Kan Oke Oke Kalau itu Ambil Lagi Di Sebelah Lagi Oke Blend Terus Ini Kalau Wedding Church Dia Bukan Malam Punya Jadi Jangan Over Nanti Kita Akan Tak Cap Dia Untuk Malam Punya So Ambil Color Lagi Make Sure Blend Seluruh Oke So Kalau Sudah Sama Kalau Kamu Rasa Sudah Sudah Sama Dia punya Color Dia punya Balance Apa Tuh Sama Sudah Blend Sama 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 Ambil Color Biru Oke Ambil Color Biru Sebab Kita punya Tema Wedding Biru Tapi Jangan Over Biru Dia Tidak Cantik Sudah Kalau Bukan Yang Kamu Tema Biru Betul Betul Biru Kamu Punya Makeup Tidak Juga Kalau Bully Jangan Buat Begitu Nampak Dia Ada Biru Sikit Pasti Pasti Nampak Ini Kalau Tema Biru Macam Kasih Mingam Kasih Ngam Ngam Juga Dia Punya Kalah Supaya Dia Macam Nampak Juga Ikut Tema Mengikut Tema Juga Walaupun Tidak Berapa Yang Ikut Tema Tidak Berapa Over Dia Punya Biru Tapi Kita Ada Highlight Itu Juga Ada Highlight Biru Itu Juga Gitu Bukan Yang Kita Tema Biru Nah Birulah Betul Makeup Kita Tidak Kita Kasih Dia Macam Gitu Seja Jangan Ikut Tema Biar Yang Cantik Gitu So Ambil Sudah Biru Oke Sudah Itu Biru Kejap Sampai Ketara Betul Biru Oke Kita blend Oke Lepas itu Ambil lagi Yang Beras Lain Ambil lagi Color Yang Macam Inilah Ambil Ambil Sikit Ketuk Dan Kita Blend Balik Oke Ambil Sikit Ketuk Blend Itu Ambil Sikit Ketuk Blend Ambil Sikit Ketuk Blend Ambil Sikit Ketuk Blend Lepas Lepas itu So Next Kita Akan Pakai Shimmer Saya Akan Ambil Yang Shimmer Kalau Ini Shimmer Kita Ambil Shimmer Kita Letak Bahagian Depan Ambil Shimmer Letak Nampak Itu Dia Sikit Sikit Shimmer Shimmer Ambil Letak Oke Udah Shimmer Shimmer Letak Lagi Ambil Letak Oke So Kamu Boleh Nampak Udah Macam Lepas Itu Saya Akan Ambil Kalau Yang Glitter Macam Glitter Ambil Dan Letak Sikit Sini Letak Sikit Nampak Lain Macam Nampak Itu Lepas Letak Dep Dep Oke Letak Lepas Itu Kita Dep Dep Tuh Lepas Itu Baru Kita Akan Sambung So Kita Sudah Buat Macam Nih Oke So Shadow Kita Sudah Siap Kita Pakailah Eliner Oke Kita Ambil Eliner Kita Pakai Eliner Oke Saya Pakai Eliner Sebelah Sini Seja Oke So Kita Ambil Eliner Eliner Itu Jangan Over Kita Kasih Natural Natural Itu Natural Oke Dan Kita Tarik Dia Tarik Sis Oke Eliner Kena Natural Eliner So Eliner Itu Begitu Oke 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 Gitu Dan Saya Akan Buat Sebelah Lagi So Sekarang Kita Sudah Pakai Eliner Sebelah Sebelah Dua Dua Dan Saya Sudah Pakai Bulu Mata Bahagian Sebelah Jadi Kalau Kita Kena Pakai Bulu Mata Kena Kedudukan Yang Betul Betul Orang Bilang Kedudukan Dia Betul Betul Selesa Jadi Pastikan Kamu Punya Bulu Mata Kedudukan Dia Jadi Cara Dia Jangan Terlalu Dekat Dengan Kita Punya Sini Ini Jangan Terlalu Dekat Oke Jangan Terlalu Pegi Dalam Pegi Sini And Yang Dekat Sini Jangan Terlalu Melekat Dekat Bahagian Kita Punya Mata Tapi Yang Bahagian Sini Sini Kena Betul Bahagian Atas Kena Betul And Kena Betul Melekat Dekat Kulit Kamu Supaya Dia Tidak Mudah Terjatuh Begitu So Pastikan Dekat Depan Jangan Terlalu Dekat Jangan Terlalu Dekat Dengan Kamu Punya Depan Mata Tuh So Dia Macam Begitu Sejak Pastikan Dia Betul Betul Melekat So Kalau Kamu Mau Macam mana Cara Dia Untuk Kasih Melekat Betul Betul Dekat Kamu Punya Mata Pastikan Dia 90% Kering Oke Kamu Punya Gambu Mata 90% Dry Kalau Dia Tidak Terlampok Kering Kan Dia Tidak Kering Macam Dia 50-50 Sejak Kering Dia Akan Mudah Tercabut Jadi Kalau Kamu Mau Kasih Make Sure Kamu Punya Gambu Betul And Betul Betul Melekat Yang Betul Betul Kamu Kena Pastikan Dia 90% Dry Baru Dia Akan Meletat Yang Betul Cengkam Tidak Pandai Tercabut Cabut So Sudah Kita Kita Buat Begini Saya Pun Sudah Pakai Lens Oke Kita Sudah Buat Dia Belum Mata Macam Nih Kita Kasih Apalah Kasih Begini Kita Make Sure Dia Betul Betul Melekat Dekat Kita Punya Mata Ini Kita Tekan Dia Kita Kasih Naik Sikit Supaya Melenti Gitu Oke Sebelah Pun Sama Kita Kena Make Sure Buat Dia Macam Tuh Sampai Dia Betul Melekat Buka Buka Dan Bulu Mata Dia Kita Kena Pakai Yang Natural Jangan Terlalu Natural Yang Penting Dia Natural Dan Kita Pakailah Mascara Dia Supaya Dia Tidak Nampak Macam Bedabel So Kita Kasih Mascara Kalau Saya Biasanya Saya Kasih Mascara Bahagian Dia Punya Kaki Saja Sini Di Atas Tapa Ya Nampak Lebih Cantik Lahan So Kita Letak Sini Oke Oke Dia Tidak Nampak Bedabel Macam Natural So Kita Sudah Buat Bahagian Sini Oke So Bahagian Mata Pun Sudah Selesai Semua Macam Hampir Semua Selesai Kita Buat Oke Sudah Kita Buat Hampir Selesai So What We Gonna Do Right Now Kita Akan Buka Bahagian Bawah Mata Kita Nih Oke Buka Paude Bahagian Bawah Mata Oke Oke Buka Paude Lalu kita Buat Bahagian Bawah Mata So Kita Sudah Hampir Mau Siap Jadi Sekarang Kita Buat Bahagian Bawah Mata Oke Oke Kita Ambil Kale Yang Macam Tadi Kita Buat Dikat Bahagian Atas Juga Senang Seja Kalau Bahagian Bawah Ambil Kale Yang Tadi Kita Pakai Di Bahagian Atas Buat Balik Oke So Ambil Balik Kale Tuh Oke Oke Ambil Kale Tadi Oke Dan Ambil Kale Yang Lebih Gelap Tadi Oke Ambil Oke Dia Macam Ini Saja Oke Dan Kita Last Ambil Kale Yang Tadi Yang Sini Saya Ambil Dekat Sini Yang Kale Yang Oke Letak Bahagian Hujung Saja Tidak Berapa Nampak Sebab Kita Mau Natural Terli Oke Dan Next Kita Kena Buat Pula Kita Punya Sini Kita Ambil Kale Yang Kita Bukan Ini So Kita Ambil Kale Ambil Kale Dan Letak Bahagian Sini Tidak Nampakan Memang Begitu Kita Kasih Natural Dia Oke Oke Lepas Itu Ambil Ini Ini Kena Hati-hatilah Nanti Terlalu Tebal Oke Letak Sikit Blend Sikit Blend Agit Sikit Blend Jangan Kasih Biar Dia Bertumpuk Sana Tidak Cantik Blend Itu Selesai Pas What We Gonna Do Pakailah Mascara Ini Biasa Sagi Mascara Mascara Satu Kasih Satu 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 Kalau Boleh Tidak Nampakan Tapi Better Than Tebal Ini Kan Wedding Gerejaan Nanti Kita Akan Try Buat Lagi Yang Bahagian Kalau Bahagian Reception Malam Oke Nanti Kita Akan Buat Video Yang Reception Untuk Malam Supaya Dapat Belah Bezakan So Begini Kita Kena Pastikan Kasih Dia Film Itu Yang Nina Inilah Masalah Dia Kalau Tertebal Kamu Pastikan Kamu Kasih Kurang Dia So Kita Bahagian Mata Sudah Siap Sekarang Kita Akan Pakai Blush Kita Akan Tambah Blush Sikit Supaya Dia Cantik Ada Sudah Blush Kan Tapi Kita Kena Tambah Blush Yang Macam Nih Oke Jangan Terlalu Terang Cuma Untuk Sedang Sedang Saja Untuk Kasih Seri Seri Juga Oke Kita Tambah Blush Kalau Saya Blush Di bahagian Atas Sini Saja Saya Suka Buat Begitu Macam Nampak Muka Naik Ini Umur Umuran Naik Umur Sudah Ini Kenalah Kenali Diri Anda So Kita Akan Letak Bahagian Sini Itu Sikit Dekat Sini Kenalah Juga Letak Sikit Sini Supaya Nampak Macam Wow Letak Sikit Sejalah Jangan Over Kalau Over Tidak Jual Cantik Letak Sikit Sini Sikit Sini Sikit Kalau Dari Jauh Pun Dari Nampak Sudah Dia Macam Shima Shima Kan Tuh What We Get It So Sekarang Kita Sudah Buat Macam Ini Yakin Beauty Sudah Tapi Jangan Lupa Kalau Saya Akan Letak Lagi Balik Powder Powder Contouring Sebab Ini Kita Mau Kawin Tau Bukan Kita Mau Pigi Apa Tau Ini Bukan Kita Apa Nih Orang Bilang Ini Bukan Mekat Biasa Biasa Ini Untuk Kawin Kita Mau Buk Kawin 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 Jadi Kita Tambah Lagi Powder Sikit Jangan Over Supaya Dia Nambah Macam Natural Jangan Over So Ambil Sikit Sudahlah Kita Ambil Begini Sejauh Lepas Kita Ketuk Lagi Begitu Dia Supaya Natural 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 Begitu Oke Oke So Mendehatkan Kenaturalan Dia Kasih Tajam Muka Kita Tambah Sampai Di Bawah Tapi Jangan Over Yang Macam Begini Sejabah Nampak Macam Muka Kita Besar Sikit Setempat Sikit Sikit Ini Jangan Tebal Kalau Tebal Kan Aduh Tidak Cantik Juga Sudahlah Siang Kamu Tau Ketuk Yang Siang Siang Tengah Hari Betul Itu Wedding Cekan Nih Setengah Hari Orang Nampak Dari Jauh Lagi Memang Cantik Memang Terbentuk Muka Tapi It's Over Kalau Tidak Juga Cantik Kan Letak Sikit Lepas Itu Sikit Tapi Jangan Banyak Sebab Ini Sudah Anu Dan Kita Kena Buat Contouring Hidung Tambah Sikit Ini Kita Kena Tambah Sebab Kita Mau Mancung Hidung Kita Tambah Powder Sikit Macam Biasa Garis Lurus Kalau Kamu Sudah Tanam Tapi Lagi Over Sudah Sudah Sedia Kan Apalagi Kamu Mau Berhabis Letak Sikit Bawah Sikit Nampak Oke Ambil Sikit Sini Supaya Nampak Macam Lebih Mancung Tidak Belik So Lepas Itu Apa Kita Kena Buat Sekarang Kita Saya Akan Kasih Bagus Kening Saya Balik Oke Sebab Eh Mak Sebab Saya Punya Kening Kan Kalau Kamu Perasan Kening Saya Sudah Terganggu Terkacau Mana Saya Punya Saya Punya Anu Tuh Khas Kening So Kita Kena Oto Balik Oto Ini Ini Semuanya Eh Mana Saya Sudah Nampak Ini Tapi Yang Satu Mana So Sekarang Kita Buat Balik Bahagian Kening Oke Saya Amin Ini Gamp Oke Ini Has Gamp Oke Dan Kita Tarik Dia Supaya Dia Nampak Macam Oke Supaya Dia Nampak Macam Satu Satu Oke So Kita Tarik Dia Oke So Dia Apa Nih Stay Dekat Kedudukan Asli Dia Oke 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 Nampak So Ambil Dia Begitu Sudah Nampak Beza Dia Kan Nampak Beza Kan Nampak Makeup Saya Kalau Zoom Nampak Zoom Oke Selepas Itu Kita Ambil Yang Macam Penyi Penyisir Lepas Itu Kita Tarik Tarik Dia Oke Oke Dan Kita Tarik Lagi Tuna Tidak Terdudukan Tidak Terduduk Di Tempat Asli Dia Pandai Dia Berjalan Tudio Inilah So Gitulah Kita Punya Kening Oke Nanti Saya Akan Buat Di Sebelah Lagi Kita Sudah Buat Macam Ini Ambil Eliner Putih Letak Bahagian Waterline Kita Letak Sikit Seja Untuk Kasih Nampak Macam Nampak Kan Bisa Dia Kita Letak Dia Macam Lagi Wow Gitu Tidak Juga Memberi Kesan Yang Getara Tapi Lebih Cantik So Dia Akan Begini Oke So Sudah Kita Siap Begitu Tambah Sikit Tambah Sikit Kita Punya Mas Mas Kalau Siang Punya Makeup Kan Tapayalah Kamu Tambah Apa Nih Tapaya Sudah Kamu Tambah Apa Gambulu Mata Anda Payah Pun Boleh Sebab Dia Siang Punya Kan Jadi Beginilah Smooth K Ini Zoom Next Kita Kita Akan Ambi Nih 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 Apa Sudah Nama Dia Apa 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 Itu Nama Dia Lupa Sudah Nama Dia Dan Lap Masih Lembab Bibir Kita Nampak Lembab Kan Tapi Depends Kamulah Bagaimana Kamu Buat Semua Orang Bebeza Beza Oke So Dia Sudah Bibir Kita Begini Dia Smooth Sangat Smooth So Kita Sekarang Pakai Gincu Apa Siapun Terpikir Mau Pakai Gincu Apa Kalau Makeup Di gereja Jadi Kita Ambil Gincu Yang Natural Oke Ambil Code 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 Yang Nude Sikit Jangan Terlalu Nude Jangan Terlalu Terang Oke So Dia Mau Nude Nude Saja Oke Saya Ambil Ini Ini Dari Anas Ini Code Nude Kamu Nampak Nude Dan Kita Akai Kalau Dia Begitu So Oke Oke Nah Kalau Kali-kali Begini Seja Cukup Sudah Hati-hati Oke Gitu Lepas Lepas itu Kita Ambil Sikit Macam Shimo Shimo Dia punya Macam Kali-kali yang Untuk kasih shine Shine dia Tidak terlalu Matte Gitu 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 Oke so ini kita punya makeup untuk gereja punya kamu nampak kan tuh so so mari beginilah dia punya makeup sikit kamu boleh nampak something like this lah and then kita spray setting spray supaya dia lebih tahan something like this lah dia punya makeup so kalau kamu mau pakai highlighter boleh jadi kita tambah sikit lah highlighter macam highlighter tambah sedikit so begini sejalah kalau ini teknik saya ya depends kepada permintaan juga kalau ada customer yang mau minta lain-lain boleh aja tidak masalah kamu boleh request juga tuh dengan siapa-siapa kamu minta makeup pun kamu boleh request oke kamu boleh request macam mana makeup kamu mau jangan telampau ikut kehendak itu mua jangan telampau ikut oke begini kau ngam terus kamu ikut lah begitulah sorry kalau macam dia bilang ini ini inilah begitu tapi kamu kena tanya juga kamu kena minta pendapat dengan kamu punya mua juga saya ngam kak kalau look macam nih kau rasa kau tanya dia kau rasa apa look yang saya sesuai begini sesuai kak begitu kadang-kadang kamu kena minta pendapat juga jangan terlalu ikut kehendak kamu and then jangan terlalu ikut juga kehendak itu orang jangan terlalu ikut jadi sekarang kita akan pakai highlighter sikit tapi make sure highlighter kamu jenis yang smooth jangan yang berketul-ketul so make sure kamu pakai yang begini supaya dia tidak terlampau lah kan ini natural bagus cantik so begini kena blend-blend dia jangan over lepas itu ambil lagi brush kecil bahagian hidung perlu letak hidung itu biarlah kamu letak sikit-sikit itu dia nampak lekat sini tapi jangan over oke so letak di bahagian sini botol lain kita letak lagi ini penghabisan sudah ini last sudah tachap bahagian sini nah ini oke oke aku kena hati-hati nanti terlebih dan bahagian sini oke nanti kejap lagi selesai kita punya makeup hari ini oke so inilah kita punya makeup kalau untuk church wedding oke so oke 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 bagaimana what do you think oke tidak so inilah kita kawin i found the love for me darling just dive right in and follow my lead i found the girl wah tuh dia nampak tau ini kita punya makeup lah ini kalau saya punya makeup church wedding oke susah mau kasih tengok kamu saya punya anu nih dress dress saya biasa sejak biasa sejak itulah kita punya wedding wedding makeup yang saya boleh buat untuk church punya so terima kasih kepada yang sudah menonton saya harap kamu subscribe video oke thank you bye bye bye